Assalamualaikum, halo semuanya Hari ini kita akan bikin salat buah yang super enak, creamy dan seger banget Gak bikin anak sama sekali, saus salatnya kental, tidak mudah mencair Sehingga tahan lebih lama ya di dalam kulkas Dengan menggunakan bahan ekonomis, tentunya cocok banget untuk ide jualan Langsung aja kita buat sama-sama Pertama, bikin saus salat, 50 gram tepung maizena Campurkan dengan 130 gram kental manis 500 ml susu cair full cream Aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu, kita masak hingga mendidih dan mengental sambil terus diaduk-aduk Setelah mendidih dan mengental, meletup-letup seperti ini ya Matikan api kompor Lalu masukkan 240 gram cimori yogurt original 250 gram mayo salad dressing, aku pakai dari Pro Cheese Aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, angkat dan biarkan hingga dingin Selanjutnya, siapkan buah-buahan 3 buah apel merah Kupas, lalu potong-potong menjadi kota-kota kecil Kalau sudah selesai dipotong-potong Masukkan ke dalam mangkuk berisi air es Nah ini tujuannya, supaya tidak menghitam 3 buah pir hijau Sama ya, dikupas dan dipotong menjadi kota-kota kecil Sudah selesai dipotong-potong, masukkan ke dalam mangkuk berisi air es Nah, buah apel dan pir sama-sama akan menghitam ya Kalau tidak direndam Selanjutnya ada 3 buah mangga Kupas dan potong-potong Untuk melon, aku pakai setengah buah Buang bijinya, kupas dan potong-potong Terakhir, 1 buah naga ukuran besar Sekitar 600 gram Belah menjadi 2 bagian Lalu potong-potong Usahakan saat memotong buahnya Jangan sampai tersentuh tangan Caranya seperti ini Dipotong-potong di kulitnya Semua buah sudah selesai dipotong-potong Siap dikemas Dan saus saladnya juga sudah lumayan dingin Siap digunakan Siapkan cup volume 300 ml Bentuk cup yang aku pakai bulat Seperti ini Teman-teman juga bisa gunakan bentuk cup yang lain Masukkan 2 sendok makan potongan mangga 2 sendok makan pir hijau 2 sendok makan apel 2 sendok makan buah naga 1 sendok makan melon Lalu tuangkan saus salad buahnya Tuangkan sampai penuh Ini sausnya kental banget Kemudian siapkan 160 gram keju cedar paru Taburkan di atas krim Kalau sudah selesai Tutup Tambahkan stiker Untuk mempercantik tampilannya Hasilnya seperti ini Untuk isian buah silahkan disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Disini aku pakai buah yang tidak terlalu banyak Mengandung air Supaya salad buahnya tahan berhari-hari Jadi tidak terlalu ancar juga Contohnya buah semangka Banyak mengandung air Simpan di kulkas sekitar 1-2 jam Karena dimakan dingin makin enak Setelah 2 jam di kulkas Salatnya siap untuk disantap Langsung aja kita cobain Teman-teman bisa lihat ya Saus saladnya kental banget Rasanya enak Creamy Buahnya segar banget Ada sedikit rasa asem dari yoghurtnya Pokoknya mantep banget Dari satu resep ini Aku dapat 10 cup Volume 300 ml Dan 1 mangkuk penuh Seperti yang aku makan Cocok banget untuk ide jualan Selamat mencoba ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum